Halo guys ketemu lagi sama kuatendi kali ini kita akan healing di Lampung guys jadi pada kesempatan kali ini kita akan berkeliling dulu di Pantai Karla guys perjalanan kali ini kita mulai dari Taman Kupu-Kupu karena gua udah ada di sana sebelumnya jadi ini masih pagi suasananya masih habis hujan juga jadi kita berangkat menuju ke Pantai Karla di sepanjang perjalanan kita akan menemukan banyak jalan yang cukup rusak ya ada beberapa yang rusak ada juga yang masih bagus di sini kita memuterin gunung Amira eh ke Bali eh ke Bali kamu pernah ke Bali ya waduh apa-apaan ini sepertinya karena hujan deras turun tadi malam terdapat ada genangan atau banjir di jalan ini yang cukup dalam ya ini ya selamat menikmati 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 itu dia guys pantainya guys uuuuuuuuh tuh disitu guys ada pantai ini pantainya kayak di suka bumi guys jadi habis gunung langsung pantai selamat menikmati kita di Pantai Satni lihat guys ada perahu-perahu guys ini di pinggir-pinggirnya kalau kita mau ke Tuban nih guys kayak gini gak ada pantainya adanya laut langsung nyebur terus langsung ke Pantai Satni tuh ada gunungnya disana guys selamat menikmati 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 ini kebetulan gue dateng pagi, jadi masih sepi nah kita lihat dulu ya disini ya, mumpung masih belum banyak orang jadi kita bisa lihat-lihat spot disini, ini adalah Pantai Clara terus ada kayak decknya gitu ya guys, ini kita bisa foto-foto lihat nih, ini ada Clara, kelihatan ya guys tuh oke, ini dia, ada yang mau nah kita bisa foto disini nih guys oke guys, ini dia tampilannya kalau misalkan dari depan, Pantai Clara tulisannya kayak gitu ada nakodanya terus disini juga ada gambar-gambar ikan, burung, lagi makan es krim ini, kita lihat dan gak kalah menariknya nih, ada Pantai Clara yang buat selfie, kayak gini guys nah, kayak gini guys oke ini dia selfie gue nipasnya gini ya, nah ini nipasnya kayak gini Pantai Clara, Lampung guys kemudian ini juga ada tempat untuk kayak buat selfie-selfie ya guys ini warna-warni, ada warna kuning, hijau, miru, ungu dan tengah-tengahnya merah guys nah ini sepertinya pake ban ya iya bener jadi dia bisa ngambang ya kayak gitu guys ini bisa goyang-goyang guys kurang lebih kalau dari sini kayak gini ya tampilannya guys ini kurang lebih kayak gini tampilannya guys kalau dari tengah laut ini guys jadi bener-bener ini dikelilingi sama gunung ya guys kecuali sebelah sana gunungnya jauh kalau yang di sini-sini gunungnya itu deketan ya guys ini muter lagi sampai ke posisi semula guys oke ini masih dalam perbaikan untuk menyambut lebaran kali ya guys biasanya nanti kalau udah lebaran itu di sini tuh akan lebih rame lagi guys kebetulan ini masih pulang puasa jadi gak serame kalau hari-hari libur ya nah itu kayaknya lagi diperbaiki guys karena kebanyakan itu licin ya tempat untuk turun ke pantainya itu ke air lautnya jadi kayaknya masih diperbaiki untuk menyambut lebaran atau libur lebaran jadi kebanyakan nanti akan banyak ya yang berkunjung ke sini karena ini dia gak punya pasir jadi dia langsung ke laut gitu maka disitu dikasih tangga-tangga kecil-kecil gitu supaya mereka bisa main air di dalam dan ini airnya pun jernih ya guys kalau misalkan kita lihat tuh dan dia dangkal gak dalam jadi masih enak untuk digunakan untuk berenang untuk anak-anak kecil ya nah disitu juga ada perahu kemungkinan itu disewakan ya nanti kalau misalkan dia mau muter-muter disini ujung ke ujung itu bisa dan ini tampilan dari bagian dalamnya kemilau pesawaran di dalam misalnya itu ada gue gak tau tulisannya apa itu yang belakangnya cuman yang samping kanan itu ada pelangi karena udah hilang tulisannya ya ada satu huruf yang hilang selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada gazibu-gazibu kecil guys ini rapat-rapat ya jadi gak jauh-jauh tempatnya kayak gini dia kecil-kecil gini terus jaraknya juga gak terlalu jauh agak berhimpitan gitu jadi lebih banyak orang bisa menikmati pantai ini sambil duduk-duduk nah ini juga ada yang nyewain ban cuman berhubung yang punya belum kesini kayaknya masih belum disewakan masih dikempesin ya guys ini juga ada tiker kayaknya juga disewakan disini ini juga ada pohon-pohon disamping jadi menambah sejuk ya kalau misalkan lagi panas-panas kebetulan gue disini lagi mendung lagi habis hujan tadi malam dan ini juga suasana masih mendung jadi agak adem ya suasana ini jam 9 ya guys jam 9 itu masih adem suasananya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.